Senin siang, petugas Polsek Gamping Sleman menangkap Kurniawan Putranto, warga Gamping Lor Sleman, Yogyakarta, karena menembak neneknya sendiri yang berusia 80 tahun. Petugas juga menyita sepucuk senapan angin yang digunakan pelaku dalam aksi brutalnya. Terbukti melakukan penembakan kepada Mbah Putrinya, yang notabene-nya harus diagumkan, harus dipundi-pundi, tapi ditembak malah dengan senjata angin, senjata angin panjang seperti ini. Berdasar keterangan, penembakan dipicu kekesalan terhadap korban yang memarahi ibu pelaku. Saya emosi, Pak. Emosi, Pak. Waktu itu kan ibu lagi, ya sama simbah lagi ada problem. Simbah, simbah marahi ibu, suruh pergi dari rumah, suruh. Terus saya kan nggak tahu apa-apa, Pak. Saya habis Yogyakarta masuk, Pak saya ikut di marah. Akibat kejadian ini, korban mengalami empat luka tembak di bagian paha dan pantat. Sementara pelaku dijerat pasal tentang KDRT dan Undang-Undang Darurat tentang senjata api dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.